Halo, kenalin gue Denny dari Fakultas Ekonomi dan Manajemen Angkatan 56. Selain itu, beliau juga merupakan Brands Manager Stephen Genetik Indonesia. Ini dia, episode terbaru Edutalk yang berjudul... Emang boleh se-duta ini? Bagaimana sih, Kak, kesan saat terpilih menjadi duta IPB? Pertama, kalau kesan, pasti seneng ya. Kenapa? Karena duta IPB itu banyak banget yang tertarik. Jadi, aku rasa ketika aku terpilih, itu rasa bahagianya tiada tara gitu ya. Bahasanya. Ini benar-benar berkesan yang menurutmu. Sangat berkesan. Kira-kira motivasi alal kakak untuk menjadi duta IPB itu apa sih, Kak? Kalau motivasi ya, yang pertama kali aku niatkan dalam hati aku, itu pengen berkontribusi dari promosi IPB. Ataupun aku sendiri sih, pengennya bermanfaat nih sama anak-anak SMA yang mungkin masih bingung gitu ya. Untuk menentukan jurusan, bahkan perguruan tinggi negeri. Dan setelah melewat guberta seleksi, apa aja sih, Kak, hal-hal yang didapat dari langkahnya seleksi? Aku ringkas sebenarnya, kalau misalkan dari tahapan seleksi, aku dapat pelajaran dari bagaimana aku bisa etika penampilan, public speaking, dan mungkin critical thinking sih. Nah, kira-kira kualifikasi apa yang harus ada dalam diri seorang IPB? Oke, kalau kualifikasi setiap tahun berbeda-beda. Tapi yang penting, confident sama jadi diri kamu sendiri. Karena kalau kamu udah confident dan jadi diri kamu sendiri, artinya kamu juga bisa untuk bisa menyebarkan kebermanfaatan ke-IPB maupun ke luar IPB. Menurut kakak, hal utama yang harus ada dalam diri seorang IPB adalah kepercayaan diri? Betul. Terus, bagaimana sih kakak menyeimbangkan kewajiban menjadi seorang duta dan seorang mahasiswa, terutama dalam bidang akademiknya sendiri? Oke, kalau di duta itu kan fleksibel ya. Jadi, kita itu akan bertugas sesuai dengan range dari kegiatan akademik. Karena dari duta itu kan ada 24 orang. Di tahun aku 26 orang. Jadi, kita terbagi-bagi ketika ada tugas. Di hari Senin, Selasa yang mungkin aku nggak bisa. Dan ada orang yang bisa, mungkin kita membagi waktunya di situ. Menurut kakak, kakak lingkungan mahasiswa kayak gimana sih? Kalau di kelas, aktif, biasa aja, atau ambis? Sebenarnya aku tipenya yang diem tapi ambis. Jadi, mengamati lingkungan sekitar, apalagi kalau di kelas, aku nggak terlalu terlihat aktif, tapi aku mengamati, tapi ya ambis juga. Jadi, tiga-tiganya mungkin bisa jadi aku banget lah. Tips and trick-nya adalah kalau mau belajar harus selalu bahagia. Karena kalau belajar, artinya kan kita harus bisa mengosongkan gelas kosong itu. Walaupun kita udah tahu nih ilmunya tentang apa. Dan kita harus happy. Karena dengan happy, pasti teman-teman ilmu itu akan masuk. Secara enak ya, secara happy juga, secara enjoy. Jadi, kita bisa mengingat itu dengan mudah. Oke, berarti intinya jangan lupa bahagia ya, Pak? Selalu.